Kita akan menari bersama di Grand Indonesia Jakarta, The Park Mall Solo, dan 23 Pascal Bandung. Tarian akan dilakukan sebanyak dua putaran. Putaran pertama akan dimulai dalam 10 detik. Mari menari! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Dengan musik aransemen dari Pongki Prasetyo, kemudian menggambungkan lagu daerah dari Aceh dengan lagu Bungong Jempa, juga Cikcik Periuk dari Kalimantan Barat, juga Cincang Keling dari Jawa Barat, kemudian juga Rasa Sayangnya dari Maluku, kemudian juga Sipatokaan dari Sulawesi Utara, dan juga ini yang sering dipakai nih kalau buat jaman sekarang dari NTT. Tapi bicara mulai tahun ini, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan para ikan kita, ada Yuki, ada Marcel, ada Vero, dan juga Mbak Malak. Tahun ini sebetulnya pada saat diberikan kepercayaan untuk menjadi choreographer dari Indonesia Menari 2017, yang ada di kepala apa tuh Mbak Malak? Yang ada di kepala bahagia, excited, sama merasa tanggung jawab ya. Terus sama aku bangga karena akhirnya aku bisa memberikan, mentransfer bahwa tari tradisional itu adalah generasi DNA moyang kita yang harus menarik. Benar sekali, kalau bukan kita siapa lagi yang mencintai budaya Indonesia. Dan ini ada, oke, oke, semangat, semangat. Dan kita langsung menuju ke tiga orang ini, Marcel, Yuki, Vero. Dari kalian bertiga, gak boleh bohong ya, mana di antara kalian bertiga yang basic ini sebetulnya memiliki basic nari? Tiga-tiganya punya. Vero lah, Vero. Gak gak, tiga-tiga punya punya, tiga-tiga punya. Mereka punya kok. Beda-beda, gini loh, kalau basic menari itu Vero. Cuma kalau terlahir untuk menari Yuki sama gue. Kita tuh terlahir untuk menari di sini. Kayak, kita emang udah ditakdirkan untuk menari di Indonesia Menari 2017. Betul-betul. Kalau ngeliat semangatnya pada siang hari ini, kayaknya pengen banget di kucir ya. Marcel, pada saat diajak untuk bergabung di Indonesia Menari 2017, tantangan yang paling gede yang lo hadapin apaan? Tantangannya adalah, jujur gue gak bisa nari. Jadi pada saat gue ditawarin, ini serius gue ditawarin. Iya. Oh oke, gue coba, gue nari. Tapi, gue mau belajar untuk menari. Jadi kalau jelek, jangan, 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 jangan gimana ya. Emang, Marcel jelek, Marcel gak jelek kan? Bagus ya, bagus ya. Tenang. Marcel, cuman mereka doang yang bilang lo bagus. Bagus, tenang aja. Ntar penilaian lo gue tambahin, Nato. Oke, kalau buat Yuki, Yuki, kalau dari gerakan, tadi ada enam lagu. Ada enam lagu berarti menggabungkan ada enam jenis koreografi. Yang paling menantang yang mana tuh? Kan ada bagian yang masih santai, ada yang... Yang paling menantang pokoknya setelah dua gerakan yang pertama. Rasa sayangnya? Enggak, rasa sayangnya yaudahlah gitu. Yaudahlah. Cuma sebelumnya juga agak susah tuh. Enggak, soalnya kayak ada beberapa gerakan yang bikin kagok. Aku kan juga basicnya bukan dancer ya. Jadinya ada beberapa gerakan yang kagok dan suka lupa. Kayak tadi kan ada gerakan yang menggapai-megapai gitu tuh. Nah itu tuh setiap latihan selalu lupa. Habis kayak, eh udah habis ini apa ya? Oh ya menggapai-megapai, menggapai gitu. Berapa lama latihannya? Aku latihan dua hari sama tadi sebelum on stage. Jadi dua setengah lah ya. Dua setengah hari. Marcel? Gue, aduh. Banyak nih pokoknya. Kalau Vero, Vero kan dibilang katanya yang paling punya basic nari ini. Emang dulunya dancer atau gimana sih? Apa emang diajarin nari sama orang tua atau bagaimana? Oh enggak, enggak. Basicnya kalau aku breakdance. Oke sebelumnya boleh maju ke depan, makin ke belakang makin anget loh. Dekat LED soalnya. Ya itu dia, biar makin deket juga. Terima kasih atas pengertiannya. Oh my god itu gue. Si? Oh my god. Ada di Solo, ada di Bandung. Itu aku, hai Solo Bandung. Oh wow, hai Solo Bandung. Nah itu dia. Nah kalau Vero, jangan belokin topik. Oke dulunya emang punya basic breakdance. Iya. Oke pada saat diajakin untuk menari tradisional. Nah itu, yang ada di kepala kamu apa? Excited. Excited ya? Iya, kalau aku sendiri happy, aku seneng banget udah bisa diajak untuk terlibat di acara Indonesia Menari 2017. Karena memang walaupun kita punya basic dance, breakdance, atau hip hop, atau apapun itu. Tapi kita tetap harus melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Wih! Karena tarian di Indonesia ini cukup banyak banget gitu loh. Dan excited lah pokoknya. Berharap ini gak stop sampe disini. Ini udah jalan dari 2012 ya. Iya bener. Semoga terus berlanjut untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia dengan penari-penari hebat yang ada disini. Tepuk tanganmu buat Vero yang paling dewasa pada pagi hari ini. Oke. Dan juga bersama kita juga di Jakarta bersama dengan Marcel, Yuki, dan juga Vero dan juga Malak. Bahwa kita juga bersama-sama sekali lagi yang sangat spektakuler, sangat luar biasa. Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah pada saat yang bersama juga kita melakukan acaranya bersama dengan Bandung dan Solo. Untuk itu kita akan langsung berhubungan, langsung dengan teman-teman di Bandung. Kita ngadep kemana, ngadep kemana nih. Gadep kemana. Bandung, Kumahadamang, Sampurasun, Bandung. Halo. Halo. Mana Bandung? Halo, Halo Bandung. Di sana ada cita-cita. Bandung, Bandung, Halo. Halo, Halo. Hai, Morgan, Siki. Bandung. Suaranya mana sih? Hai. Hai, Bandung. Hai, Bandung. Yuh. Terima kasih bareng sama kalian semua. Kita tuh surprise banget. Imam. Apaan Ayumi? Ada Ayumi, Kumahadamang gimana? Seru gak Bandung? Seru banget Imam. Di sini ada banyak peserta juga kostumnya lucu-lucu banget. Beneran deh, ramai banget. Gak jauh kalah rame sama Jakarta. Oke, di Bandung dengan siapa aja tuh Ayumi? Ada Citra Kirana dan juga ada Morgan di sini. Dan mereka tadi keren banget loh. Gayanya sosial daswan loh. Halo yang di Bandung, di Jakarta juga keren kali. Nah, Jakarta. Ada Marcel, ada Yuki, ada Vero, dan juga ada Mala. Sama-sama juga bersama dengan ribuan para penari di sini. Dan Ayumi. 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 Ayumi denger gak? Dengar. Pengen tau deh, kan perasaan. Kamu udah jelasin bagaimana serunya yang ada di Bandung. Jadi pengen tau ya gimana kabarnya Solo ya. Oh iya, itu dia. Kakak Dewa Esa, selamat siang. Oke teman-teman, disini kita lagi akan menunggu. Dewa Esa yang ada di Solo kan. Sama dengan teman-teman kita yang ada di Jakarta dan juga Bandung, live streaming juga. Jadi kita bisa melihat kondisi terkini, bagaimana suasana di Jakarta dan juga di Bandung. Pokoknya kita gak kalah seru ya siang hari ini. Oke, siap-siap juga untuk teman-teman yang ada di sini nanti. Kita nanti pokoknya bakal pilih yang tadi sudah menari bersama mereka berdua ini. Bersama dengan kita semuanya akan dipilih finalist-finalistnya baik yang kelompok maupun individu juga. Oke, Kak Esa. Ya, aku tanya salam Bayu sama orang Mas Rangga. Bayu, Mas Rangga sebenarnya udah pernah tari tuh sejak kapan sih? Nah, ini penting. Kalau aku dari TK, makanya aku lihat kamu nih yang kecil-kecil, aku lihat jalan dulu jangan pernah berhenti ya. Yang Solo kayaknya seru sendiri ya. Yang Solo seru sendiri. Yaudah, dari kecil-kecil ini. Kalau aku kebetulan dari SD, dulu posisi aku sama kayak adik-adik yang di sini ikutan lomba. Oh, bener. Ini kelihatan. Hai, so much. Hai, Rangga. Hai, Rangga. Rangga keren banget carinya. Hai, Rangga keren banget carinya. Tuh. Halo, Ayu. Halo, Ayu. Ini kameranya di Jakarta gak bisa mampu gitu ya? Ayu, disampan nih sama Morgan. Hai, Ayu Sita. Hai, Rangga juga keren. Jangan lupa pembawa-bawa nilai putih ya. Oh, iya dong. Ini rame banget ya. Ya ampun. Ini rame. Ini pasti bijuk semua ya, bingung ya. Kakak, bentar dong. Aku boleh nyapa satu orang gak? Hai, Morgan. Oh, halo, Rangga. Hai, Morgan. Halo, Ayu. Halo, Ayu. Halo, Ayu. Halo, Ayu. Halo, Ayu. Apaan Solo? Dewa masa? Eh, apa? Iya, Mas. Ya, Solo gimana kabarnya? Lancar? Lancar. 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 Halo, ayu. Solo, dengerin suaranya kemana. Yaaayu. Oke, oke. Sehat semuanya Mas Imam Solo-Solo sehat karena mereka rajin menari Setiap hari Halo Ayu, ayo sendiri ya misalnya Oke Solo terima kasih buat laporannya Silahkan nanti kita seru-seruan masing-masing di kota Jakarta, Bandung dan juga Solo Ayumi terima kasih juga Ayumi Terima kasih juga buat Solo Dewa dan Asa juga terima kasih Pokoknya kita akan cari tau siapakah pemenang dari masing-masing Kota Jakarta, Bandung, Solo Di Indonesia menari 2017 Kita kembali ke kota masing-masing boleh Boleh, good lah dengan masing-masing kota Tapi gini, kalau buat Mbak Mala Kita pengen tau juga nanti buat teman-teman yang masuk Kedalam babak final Yang kalau nanti buat kelompok ada 10 Yang individu ada 11 Oh individu 20 Kelompok 11 Ya terbalik Oke, kira-kira pesan-pesan apa yang ingin disampaikan Pesannya Harus semangat, power Terus attitude gerakannya harus clean Wih Kayak gitu ya Detailnya harus clean Oke, kalau dari teman-teman icon Masih gerah ya Bu Bentar lagi Yuki kayaknya mateng Satu rambut gue basah loh, kayak mandi Nanti tinggal kasih sampo aja ya Tapi gak apa-apa, maksudnya kita aktif, kita bergerak Jadi mengeluarkan energi-energi negatif dari tubuh kita Wih Apakah itu juga masukan dari Yuki buat teman-teman nanti Yang akan menjadi finalis di Indonesia Menari 2017 Apakah itu masukan dari kamu Ada apa, ada pesan-pesan lagi Yang pengen disampaikan buat nanti para finalis Ya pokoknya yang penting happy Yang penting happy Yang penting menari Karena menari itu mengeluarkan endorfin yang negatif Karena jadinya kita positif Iya Menjadi orang yang oke Tunggu-tunggu buat Yuki Kato Marcel juga dong, kasih dong pesan buat teman-teman juga Oke Ehm Kamu kayaknya mau ngeran tuh, Yuki Semangat dan Tentu harus heboh ya, ada suaranya gitu biar keliatan Oke Marcel pengen nari tadi Hah? Marcel pengen ini perform sendiri Nanti kan Sebenernya dia pengen kayak Oke aku bisa sih contohnya mereka gitu Freestyle sendiri Dia paling jago Gue sama Yuki Gue tahun depan jadi koreografinya gue Siap Tuh sayangan Sama Mbak Mala Kalau Vero, Vero Ada pengen summit buat teman-teman juga finalis Oke buat seluruh peserta finalis yang sudah bergabung di Indonesia Menari Semangat, lakukan yang terbaik Ingat ini kompetisi Pasti ada penilaian Pasti ada yang menang, ada yang kalah Lakukan yang terbaik Kalau kalian kalah harus berbesar hati Tapi intinya adalah Terus selesadikan kebudayaan Indonesia Oke teman-teman untuk para icon kita Indonesia Menari 2017 Terima kasih Marcel Terima kasih Yuki Terima kasih Terima kasih Vero dan juga Mamala Terima kasih Boleh istirahat dulu Thank you Nah semuanya terima kasih Good luck ya narinya Oke tadi kita sudah bersama-sama melihat Ganti haluan ke sebelah sana Ganti haluan ke sebelah sana Ganti haluan ke sebelah sana Sebelah sana Oke Ini adalah penampilan spesial dari pemenang Indonesia Menari Tahun lalu yaitu tahun 2016 Untuk itu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Andika Sanggar Andika bermula dari anak saya yang lahir 2008 Kita dari gak punya apa-apa ya Ketika 2010 dengan murid 10 orang Alhamdulillah sekarang sudah menyampai 100 orang Ketika 2010 dengan murid 10 orang Undangan pertama banget karena kita juga pengalaman pertama untuk ke Taiwan Itu kita nol banget Kita gak punya apa-apa Tapi saya niat Anak-anak waktu itu ngamen Dengan mengamen Kita bisa berangkat kesana Kalau dari inspirasi saya Kepala jadi kaki-kaki jadi kepala itu untuk pergi ke Taiwan itu itu Siapa lagi yang bukan kita sendiri yang bisa untuk melalangguanakan budaya kita Kita yang memperkenalkan budaya kita kepada luar sana Dengan menari khususnya kita bisa sukses dengan budaya kita Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Dharma Gandho Kidung Sundayana di Nusa Dewata Perang bubat ngariwayan rempanku keayaan inggis kurisi kiwari jadi salah arti tatara Sunda kengki laban jadi bendek simpe hati cinta dibawah salah citra resmi melody suara 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 dan sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu juri dari Indonesia Menari 2017 saya akan memanggil untuk bersama saya di atas panggung yang pertama adalah program officer Bakti Budaya Jarum Foundation untuk Billy Gamalia mana? Mas Billy? oke untuk bergabung bersama saya di panggung untuk ngobrol-ngobrol dengan dewan juri kemudian juga koreografer Indonesia Menari 2017 Rosmala Sari Dewi kalau koreografernya kenceng banget tepuk tangan ini bisa aja kemudian juga mewakili Sea of Indonesia Presiden Sea of Indonesia Bapak Syed Rahmat dan tentunya mewakili juga dari Sea of Indonesia Ibu Ayu dan juga yang terakhir adalah mewakili Grand Indonesia yaitu Ibu Dinia Widodo ke sini dulu ke sini dulu ke sini gitu sih katanya pas briefing ya di sini dulu ngumpul biar semua tahu nih wajah-wajah dewan jurinya di Indonesia Menari 2017 inilah mereka-mereka yang akan menentukan siapakah finalis di Indonesia Menari 2017 dan ada Mas Billy Mbak Mala Pak Syed Pak Syed Ibu Ayu dan juga Ibu Dinia dari Grand Indonesia kita nunggu dulu Ibu Dinia dari Grand Indonesia ini yang punya rumah nih yang punya rumah Ibu Dinia selamat bergabung dengan selamat siang udah memang juri dari Indonesia Menari 2017 tapi sebelumnya kepada Mas Billy ataupun Bang Billy dari Bakti Budaya Jarum Foundation untuk tahun ini Indonesia Menari 2017 kenapa sih jadi penasaran kenapa tiba-tiba dari yang lima kali pertama dilakukan di Jakarta tiba-tiba tahun ini kok jadi tiga kota ya iya jadi karena memang dari lima tahun berjalan di Jakarta saja itu antusiasnya sangat tinggi bahkan di tahun kemarin itu banyak peserta yang ke Jakarta dari Jawa Timur dari Jawa Tengah dari Bandung dari Bogor dari segala macam penjuri di Pulau Jawa jadi di tahun ini kita berpikir kayaknya secara kapasitas pun kita kan juga masih memperhatikan kenyamanan pengunjung dari Grand Indonesia juga dan juga supaya gak terlalu memadati kita bagi akhirnya di tiga kota Jakarta, Bandung, dan Solo dan juga dengan konsep yang lebih modern teknologi kan sekarang semuanya udah sebuah video conference streaming dan segala macam jadi kita aplikasikan itu ke acara Indonesia Menari oke jadi ribuan penari di jam yang sama dengan koreografi yang sama tapi di tiga kota yang berbeda bersama-sama menari di Indonesia Menari 2017 tempatan sekali dong untuk Indonesia Kaya dan juga Indonesia Menari 2017 dan kepada Bapak Said dan juga Ibu Ayu saya pengen tahu sebetulnya apakah yang akan nanti menjadi penilaian utama yang menjadi apa tokan beberapa teman-teman finalis ataupun dari kelompok maupun individu yang bisa menjadi pemenang dari Indonesia Menari 2017 sebenarnya kita ada kriteria penilaian untuk dewan juri yang untuk kriteria grup itu kekompakan terus semangat sama kreativitas untuk pola lantai oke itu mesti semangat kemudian tadi kekompakan dan juga kreativitas pola lantai oke Pak Said tadi pengen tambahkan mungkin kira-kira sebelum nanti memberikan penjurian ada yang pengen disampaikan pesannya buat para peserta yang akan jadi finalis nanti di Indonesia Menari 2017 iya untuk yang individu itu tentunya tekniknya teknik iya teknik menari karena memang kita harus mencari betul-betul yang betul-betul mereka bisa menari oke seperti itu nah kalau Mbak Mal sebagai koreografer tahun ini di Indonesia Menari 2017 kan udah ketemu juga nih dengan semua para peserta hampir semua para peserta di Indonesia Menari 2017 yang unik tahun ini apa mungkin kelihatan gitu yang kayaknya nih waduh belum pernah mungkin dilihat selama ini yang unik yang unik dari para peserta dari Indonesia Menari 2017 yang uniknya tahun ini sebenarnya tidak boleh koreografi diubah tidak boleh apa koreografi tidak boleh diubah tidak boleh diubah iya tapi tapi boleh di formasi pola lantai oke tahun ini yang unik adalah juga tariannya banyak 6 lagu loh 6 lagu ya oke seperti itu ya oke kemudian Ibu Dini Widodo dari Grand Indonesia ini berarti ada kali kelima kedengeran ya kedengeran ya kedengeran oke oke udah digedein tuh langsung udah ya langsung ya tahun ini tahun kelima berarti ya betul Grand Indonesia berkisama dengan Indonesia kaya untuk acara Indonesia Menari 2017 iya untuk di Grand Indonesia tahun keempat ya oh tahun keempat ya keempat ya oh kelimanya ya oh saking seringnya sampai lupa ya Allah oke oke udah kelima kalinya bersama-sama di Indonesia Menari gimana pendapat tentang acara ini dan apa yang membuat akhirnya GI terus kayaknya semangat untuk memberikan support buat acara Indonesia Menari oke kita selalu berharap tiap tahun ada acara ini karena lihat dong animonya semuanya banyak banget orang yang datang teman-teman dong buat ada semuanya ini tiap tahun selalu ditunggu-tunggu oleh customer Grand Indonesia juga oleh teman-teman dari peserta-peserta yang disini juga selalu udah dari jauh-jauh hari udah cukup menanyakan ke kita ya ada di social media lewat manapun juga jadi Grand Indonesia memang selalu senang sekali menjadi tuan rumah bekerjasama dengan Galeri Indonesia Kaya untuk bisa menghadirkan Indonesia Menari untuk teman-teman semua disini oke dan juga mewakili pesan dari Grand Indonesia mohon buat Bapak Ibu teman-teman semuanya bangunjung Grand Indonesia dan juga peserta dari Indonesia Menari 2017 mohon berhati-hati jangan terlalu nempel ke railingnya dan mohon dijaga barang-barang bawaan pribadinya ya mohon dijaga semuanya bener ya bener banget oke kalau gitu boleh kita berikan tuku tangan untuk para dewan juri Indonesia Menari 2017 dan Mario kita sama-sama baru ke sekarang lewat sini-sini mana lewat mana oh sini lewat kiri lewat kiri lewat kiri jangan lompat masih panjang harinya kita gak pengen ada yang cedera saya akan menuju juga bersama dengan dewan juri menuju ke area penjurian dan tentunya jangan lupa jika Anda ingin memposting seluruh kemeriahan dari acara Indonesia Menari 2017 di sosial media seperti Instagram jangan lupa untuk mencantumkan hashtag ataupun tanda pagar Indonesia Menari 2017 hashtag berikut adalah Mari Menari terima kasih dan sekarang langsung kita menuju ke area penjurian bersama dengan kelima dewan juri di Indonesia Menari 2017 nah dan disinilah lokasi dimana kami akan mengumumkan siapa saja yang menjadi finalis baik masing-masing individu dan juga kelompok oke langsung naik wah berdiri banget nih dewan juri oke nanti seluruh peserta baik individu maupun kelompok nanti pada saat terpilih sebagai finalis nanti menghadap ke dewan juri dan juga berarti membelakangi panggung semuanya menghadap dewan juri dan membelakangi panggung nanti tinggal nanti ada teman-teman dari panitia yang akan mengatur posisi masing-masing oke dan untuk 20 ya pertama 20 peserta individu kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu yang pertama sesi pertama adalah untuk 10 finalis 10 finalis pertama untuk peserta individu siap-siap ya sudah siap semuanya kurang semangat Indonesia menari 2017 sudah siap semuanya oke saya suka sekali dengan semangatnya dan waduh ini saya deg-degan juga nih 10 finalis pertama kategori individu Indonesia menari 2017 yang pertama Messi Herawati Eryana langsung mbak bikin kaget mbak bikin kaget saya GR loh nama peserta nama peserta nama peserta 11 A3152 Messi Herawati Eryana nama peserta 11 A3152 apakah ada Messi Herawati Eryana oke sambil nantikan kaderan Messi berikutnya adalah yang kedua bunga artia Gibran bunga A Gibran 14 A63 151 ini Messi hai Messi kamu Messi bukan iya iya dia bingung yang ngomong siapa ini Messi ya iya iya nomor 11 A3152 nomor 1 dia nomor 1 berikutnya kemudian Lara Sati Aprilia Lara Sati Aprilia 05 A03 155 ini ada yang nomor 3 finalis nomor 3 individu yang nomor 2 belum muncul yaitu bunga artia Gibran ini bunga ya ini bunga nomor 2 ya bunga artia Gibran 14 ini nomor 2 Lara Sati ada Lara Sati Aprilia nomor 3 oke saya menantikan nomor 3 nomor 4 adalah Alisa Eka Putri Alisa Eka Putri dengan nomor pendaftaran 08 A03 156 langsung menuju ke tengah Atrium Ismol Grand Indonesia oke ini adalah Alisa Eka Putri nomor 4 ya finalis nomor 4 dan ini yang berhijab adalah Lara Sati Aprilia finalis nomor 3 individu kemudian nomor 5 untuk sesi pertama 10 orang pertama finalis individu Vita Valeska Vita Valeska dengan nomor pendaftaran 18 A03 193 oke ini Vita Valeska wow yang bertopeng nomor 6 Pinky V Tiffany dengan nomor pendaftaran 02 A03 107 wow namanya Pinky bajunya pink yang ketujuh Wulan Ari Ningsi dengan nomor pendaftaran 01 A03 120 baiklah masih menunggu nomor 7 Wulan Ari Ningsi ini dia Wulan Ari Ningsi finalis nomor 7 untuk individu pertama sesi pertama nomor nomor 8 Denta Daun Syafan Nira 06 A03 135 dan nomor 9 Ajeng Prayelita Putri 07 A03 136 dan finalis kesepuluh untuk sesi pertama untuk finalis individu Muhammad Tazul Arifin 09 03 154 siap siap-siap sudah siap semuanya 10 finalis pertama individu Dewan Juri apakah sudah siap siap ya baiklah untuk teman-teman media boleh mohon bantuannya memberikan sedikit ruang untuk Dewan Juri untuk bisa melihat 10 finalis individu pertama Indonesia menari 2017 5 oke mohon munduran dikit 2 langkah ke belakang 1 2 cukup cukup ya baiklah sekali lagi inilah 10 finalis individu pertama Indonesia menari 2017 bersiap-siap 5 4 3 2 1 2 3 3 5 5 6 6 7 7 7 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 15 13 14 15 15 16 17 16 Terima kasih telah menonton 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 Yang keempat Andi Setiawan A03-035 Selanjutnya A03-035 Kemudian Dan yang ke-9 Untuk Indonesia menari 2017 5,5,5,4,3,2,1 Satu Terima kasih telah menonton 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 Dan Kita akan bagi dalam Oke Indonesia menari Saturn Dan 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Kemudian Terima kasih telah menonton 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 Salam hormat Boleh sekali kita berikan Tepuk tangan yang meriah Untuk seluruh finalis Indonesia Menari 2017 Kategori kelompok dan juga Kategori individu Terima kasih semuanya Boleh kembali ke tempat yang masing-masing Sambil kita menantikan pengumuman dari Dewan Juri Sekali lagi di hari Minggu Indonesia Menari 2017 Saya yakin Dewan Juri pada bingung nih Untuk memilih Mas Billy Dan juga Oh foto dulu Terima kasih Mas Billy Mbak Mala, Pak Said, Ibu Ayu dan juga Ibu Dinia Terima kasih Silahkan langsung menuju ke ruang Berunding Oh satu lagi disana Terima kasih Dewan Juri Silahkan kami berikan waktu Jangan lama-lama ya Pada penasaran soalnya ini Untuk melihat hasil Dari Para finalis individu maupun kelompok Untuk Indonesia Menari 2017 Dan tentunya Para pengujung dari Grand Indonesia Dan juga Para peserta dari Indonesia Menari 2017 Setelah melihat penampilan dari finalis Baik individu Maupun kelompok Ini bisa membuktikan bahwa Sekali lagi bahwa generasi muda Indonesia Membuktikan cinta mereka Kepada namanya Budaya seni Indonesia Saya kembali lagi ke panggung Untuk menemani Anda Sesaat lagi Sampai kita menantikan hasil Dari Dewan Juri Untuk acara Indonesia Menari 2017 Tentunya Tentunya kalau untuk kelompok Juga tenang saja Tungguin Saya yang juara 1, 2, 3 Juga ada juara favorit Tapi Pada siang hari ini Sampai menantikan keputusan Para juri Untuk menemani Anda Juga menantikan hasil Dewan Juri Dan juga di acara Indonesia Menari 2017 Saya akan langsung mengundang Untuk ngobrol-ngobrol dulu Sebelum tampil di hadapan Teman-teman semua Sebelum tampil juga di hadapan Para pengunjung dari Grand Indonesia Teman-teman yang meriah Untuk Bayu Risa Bayu? Apa kabar? Apa kabar? Sebelum siap-siap Sebelum Nah Apa kabar Bay? Baik Bayu hadir di acara Indonesia Menari 2017 Akhirnya nari juga ya Tapi pernah nari dong? Pernah dong Apakah dulu memang punya Apa namanya background nari juga? Enggak Dulu kita satu Ada satu grup di Indonesia gitu Kita mewakili Indonesia Kita pertukaran kebudayaan Oke Di Amerika Jadi ini mengingatkan Gue akan itu Masa-masa itu ya? Masa-masa itu Tapi apa sih yang membuat Seseorang begitu bersemangat Memiliki satu excitement yang Berbeda di saat dia menari Menurut pandangan Bayu? Karena menari sih Apa ya Itu energi yang kita lepaskan Yang memang Semua orang tuh gak selalu punya itu gitu Iya Karena Pasti yang menari itu Energinya yang pasti udah beda Sama Orang yang tidak suka nari gitu Tapi energinya itu justru Jadi keindahan Itu dia sih yang Itu dia keindahan Dan juga energi positif Nah Satu hal lagi juga Mengenai Indonesia menari 2017 Pada saat Lo dihubungin untuk Oke Boleh dong kita gabung bareng-bareng Kerjasama Memperiakan acara Indonesia menari 2017 Kebayang gak sih Betapa serunya Semangat teman-teman Kayak tadi itu Seru banget sih Tadi kita soundcheck juga Mereka udah hadir Jadi penasaran Disini akan bagaimana Tapi tadi udah liat Seru banget sih Dan hopefully kali ini Gue juga bisa bikin seru Semua yang ada disini Oke Dan Kalau tadi ngeliat Dari yang kelompok Individu Ada gak sempat ngeliat Mana yang paling keren Favoritnya seorang Bayurisa Sekilas Sekilas Tadi pas ngeliat Tampil gitu Sejujurnya tadi Gak begitu nyampe Cuma liat sedikit Yang grup tadi Gak liat yang Individu gitu Yang liat tadi pake Ini Papua Bukan yang itu ya Mana ya Yang ada apa namanya Pake topinya Kayak ada Yang dari Papua Papua ya kalau gitu Oke kalau begitu Kalau pengen bergabung Pengen lebih berdekat Silahkan loh Buat teman-teman Daripada Ngumpul di belakang Seru pengenung Grand Indonesia Kalau pengen ke depan boleh Boleh-boleh Maju santai Kalau pengen juga tiba-tiba Pengen menari Dengan lagunya Bayurisa Juga bebas ya Iya bebas Bebas ya Ini kita akan bawain Disco dari tahun 80-an Biar semuanya tahu Disini Oke kalau begitu Di Indonesia Menari 2017 Grand Indonesia Dan juga Indonesia Kaya Berikan tangan yang beri Untuk Bayurisa Thank you Yeah Sambil nunggu pengumuman Oke Kita santai semua Yang ada disini Grand Indonesia Yeah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Hey, I feel it, it's in my party Oh, tak mau buang waktu, dua jiwa bersatu Oh, cinta sejati itu tak akan mencuri Ku akan menjagamu, menjadikan dirimu, jadi bagian hidupku Ku akan berikanmu segala yang terbaik Dan menjadikan dirimu, aku denganku Jangan kau ragu, ku ada bersamamu Meskipa selalu indah, karena berbeda Cinta, cinta Dengan tanganku, tak berjalan denganmu Jangan kau ragu, ku ada bersamamu Meskipa selalu indah, karena berbeda Cinta, itu cinta Manis Manja, gimana lagunya? Boleh lah ya, manis, manis, manja kak Katanya kakak ini manis katanya Denias Kali ini saya mau minta berdiri dong semuanya Karena ini lagu terakhir dari Bayurisa And Karena saya dari Indonesia Timur, saya dari Maluku Cuma campuran Jawa, jadi Saya mau nyanyi lagu dari Indonesia Timur nih Ya pokoknya Timur lah Let's go Thank you semua yang udah ada disini Indonesia Menari, dan jangan lupa nanti Tanggal 9 Desember saya ada di GIK Akan lebih banyak lagi lagu yang saya bawain Jadi bertemu saya 9 Desember, jam berapa tuh? Jam 3 Penyelamat Jam 3 Di GIK, jangan lupa ya Indonesia Menari Indonesia Timur nih sekarang Oke let's go Thank you semua, sukses Yes Yes Nah jam pa dede, mari rapat kemari ye Jangan takut beta cuma polose Badansa putar bye-bye Jangan sampai aletagai Kau pulang mama bisa bakalai Hey Eh, rame-rame Nanti pulang mama bisa bakalai Nanti pulang mama bisa bakalai Nanti pulang mama bisa bakalai Hey Eh, rame-rame Eh, rame-rame Eh, rame-rame Mari katong badansa rame-rame Siap semuanya Putar ke kiri Ke kiri Ke kiri Ke kiri Ke kiri Dan ke kiri Ke kiri Ke kiri Ke kiri manis Loko kanan Hey, hey Sekarang kanan Nona manis Putar lah ke kanan 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 manis Heee Kita nyanyi dari awal Mau mere Da gale kota ende Bipen gisong gasong Lele lu lele re bin ha Mau mere Mau mere Da gale kota ende Bipen gosong gasong Lele lu lele re bin ha Lele lu leu Cikan Kira Balaga Lele lu leo Sa Bipen gosong Lele lu leu Fa fa, unum do de mi, do 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 mi do mi do mi mi fa mili Siap semuanya? Siap semuanya? Hei hei putar ke kiri yeh Nono manis putar ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri dan ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri manis yeh Siap ke kanan sekarang kanan yeh Nono manis putarlah ke... Dan ke kanan ke kanan ey ke kanan ke kanan manis yeh Putar ke kiri putar ke kiri yeh Nono manis putarlah ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri Dan ke kiri ke kiri ke kiri manis yeh Sekarang Dona manis putarlah ke kanan Ke kanan, ke kanan Ke kanan dan ke kanan Ke kanan, ke kanan manis Thank you semuanya Sukses buat semuanya Selamat buat yang nanti juara Udah gak sabar denger pengumpamannya kan Rayon Drums, sepuk tangan Albert Faktawer Jordi Walderu Joshua Kian Timothy Lutungan Siap ke kiri Putar ke kiri Dona manis putarlah ke kiri Ke kiri, ke kiri, ke kiri Dan ke kiri, ke kiri, ke kiri Ke kiri, ke kiri Mari sih Sekarang kanan Dona manis putarlah ke Hey! Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Terima kasih. Selamat siang kembali untuk, wow bukan siang lagi, selamat sore untuk para ponjung Grand Indonesia. Kita masih dalam rangkaian Indonesia Menari 2017, di mana ribuan peserta menari bersama-sama antara Jakarta, Bandung, dan Solo. Dan sebentar lagi kita akan menengarkan dan juga menunggu siapakah para pemenang, baik untuk kategori individu maupun kategori kelompok di Indonesia Menari 2017. Masih semangat semuanya? Tengah kedengaran gitu loh, masih semangat semuanya? Temu tangan sekali lagi untuk Indonesia Menari 2017. Wow, udah pada makan siang belum sih? Oh curhat. Oke, untuk kategori kelompok, oh sebelumnya untuk kategori individu, nanti masing-masing pemenang kita akan milih lima yang bahaya. Pokoknya akan mendapatkan satu buah smartphone. Yeay, tepuk tangan dong. Alright. Kemudian untuk nanti yang kelompok, ataupun kategori grup, kita akan milih empat pemenang. Kategori favorit, juara tiga, juara dua, dan juga juara satu. Juara favorit itu akan mendapatkan... Mas ini lagi modus apa gimana sih? Oh enggak? Wah, sorry, sorry, sorry. Mas kalau ada yang cakep, nitip ya. Oke, juara favorit nanti akan mendapatkan... Hadiah senilai 10 juta rupiah. Kemudian juara tiga akan mendapatkan hadiah senilai 15 juta rupiah. Dan juga untuk runner up, juara dua. Gue burung kali di teateri hakin. Juara, iya, iya, iya. Berasa di hutan Papua ya gue ya. Kemudian juara dua akan mendapatkan hadiah senilai 20 juta rupiah. Dan juara satu di Indonesia Menari 2017 untuk kategori kelompok. Enaknya di bawah ini ya, drone-nya adem ya. Akan mendapatkan ucapan selamat. Ya kan itu dulu sopan, ucapan selamat. Terima kasih. Dan juga hadiah senilai 25 juta rupiah. Dan saya pengen tanya deh, saya pengen turun dulu deh ke bawah. Aduh. So, so keren tapi encok. Saya pengen tanya ini, boleh berdiri enggak? Boleh. Ya. Ya. Bentar dulu, ya Allah. Single. Sama dong. Saya. Saya takut kecolok. Nama kamu siapa? Monica. Monik. Menanya seperti yang ada. Apa sih? Itu mamanya ya? Itu ibunya apa sih? Eh, sebentar-sebentar. Suruh tunggu dong di Bandung-Solo sebentar ya. Ini ada lagi. Sebentar-sebentar lagi ngobrol. Kamu dari grup apa tadi? Tutu Pini. Oh, itu bawa keluarga ternyata. Ya ampun, macam Arisan ya. Eh, dari kamu. Namanya Tutu? Tutu Pini. Tutu Pini. Itu artinya apa sih? Cahaya. Oh, cahaya. Bahasa apa tuh? Bahasa apa? Sanjakerta. Oh, Sanjakerta. Oke. Tadi ngeliatnya ada 10 lain kelompok yang tampil sebagai finalis. Menurut kamu kelompok mana yang menurut kamu yang keren juga? Paling keren? Waduh, Mas saya tadi di belakang gak kelihatan. Oh, gak kelihatan? Gak ngeliat. Tapi pada saat tadi ngeliatin acara ini pada awal mua, padamu awal lagi siap-siap tampil di setiap bagian itu. Kamu ngeliat gak sih ada timan yang keren gitu? Semuanya keren teman-teman yang ada di sini. Tapi gak ngeliat. Jadi yang paling keren tutup ini. Oke teman-teman buat kalian semuanya pada siang hari ini. Saya akan langsung berhubungan kembali dengan teman-teman dari Bandung dan Solo. Nah ini naiknya PR nih. Aduh, ya Allah. Siapa Solo? Ya, aku gila. Semua keren. Halo, Bandung. Coba kita coba nampak. Bantu, mana suaranya? Nah ini baru kelihatan. Keceh, 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 keceh. Teman-teman halo, Bang. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita yang ada di Jakarta dan juga Solo. Bandung, Solo apa kabar? Solo baik-baik saja, luar biasa. Hai, Solo apa kabar? Jakarta apa kabar? Bandung apa kabar? Jakarta apa kabar? Bandung, mana suaranya? Kamu ngomong apa sih? Keren ya? Solo, Solo, kalian itu MC-nya berdua ya? Yes. Kenapa kak? Karena kita sebenarnya bukan dua kak, walaupun dua, kita tetap satu. Cie, cie. Oke, Solo gimana antusias teman-teman di Solo nih? Solo! Kalau Bandung, Ayumi apa kabar? Bandung, mana suaranya? Ayumi. Apa? Ayu dong, jangan ya perempuan kerasukan. Lu kan yang ngomongin gue diperosotan. Gimana Mas Imam? Mas Imam? Apa? Hasilnya di Jakarta, apakah sudah siap? Ya, apa yang bukan? Dalam waktu hitungan beberapa menit akan ketahuan siapa yang pemenang di Jakarta. Tapi, apakah Solo dan Bandung sudah siap juga? Solo siap! Solo siap! Bandung juga sudah siap nih, Mam. Di Jakarta dan juga kakak Dewa dan kakak Esa alias Dewasa. Ya, Ayumi. Sudah siap kita, Kak? Kita sudah ngantongin nama-nama pemenangnya, Kak Ayumi. Sudah dong. Gak mau kalah. Jakarta di Gaulah. Siap, Kak Ayumi. Kita sudah siap. Bandung, apakah sudah? Apakah sudah? Sudah tuh, lihat tuh. Sudah siap. Ya, sudah kalau gitu. Solo, Bandung. Kita kembali kota masing-masing untuk pengumuman ya. Oke, Ima. Oke. Jakarta, Bandung. Oke, terima kasih Solo, Bandung. Dan anehnya, kenapa gue mesti teriak-teriak ya? Kan ada teknologi. Baiklah, saya akan... Lu banyak banget, saya bikin skripsi. Kita akan mengundang para dewan juri dari Indonesia Menari 2017. Untuk itu, mohon tempatan yang meriah sekali lagi untuk program officer Bakti Budaya Jarum Foundation, Billy Gamaliel. Iya. Iya, ini nih. Kemudian juga, choreographer Indonesia Menari 2017, Rosmala Saridewi. Gak nyangka Mbak Malah versenya banyak banget. Yang itu memang gitu. Mereka jual burung. Kemudian juga dari Sea of Indonesia, Bapak Saitrahma dan juga Ibu Ayu. Hah? Mana? Ya, mati gaya nih kalau gak ada. Dan juga mewakili Grand Indonesia. Ini nih kalau ke GI, ini nih yang mesti dibayakin ya. Sampai-sampai di diskon. Tepuk tangan buat Mbak Dinia Widodo. Mana nih Mbak Dinia? Pak Sait, Ibu Ayu. Tapi gini ya. Oh, Mbak Dinia. Silahkan-silahkan bergabung. Oh, abis interview. Ya begitu ya. Kalau punya acara gede emang kayak gitu. Siap-siap di interview sama media. Tapi gini, kalau ngomongin soal acara hari ini. Tadi, Billy, mewakil dari tentunya Indonesia Kaya. Melihat penampilan para finalis butuh berapa lama untuk mencari pemenangnya? Tadi kebetulan jurinya cukup kompak seperti peserta-peserta yang ada. Jadi, kita dapatnya ya pusing diskusi-diskusi dikit tapi langsung dapat ini. Karena udah cukup terlihat dengan jelas. Oke. Dan kalau Mbak Mala, kita pengen tahu juga dari hasil koreografi yang diberikan. Kemudian usul tarian yang dimasukkan dalam tarian tersebut. Dari kreatifitasnya bagaimana Mbak? Hebat-hebat atau bagaimana? Hebat-hebat semua. Oke. Ada yang membuat loh. Hebat banget bisa kayak begini ya. Gak nyangka banget itu momen gak nyangka. Tanpa perlu nyebutin. Tanpa perlu nyebutin kok. Tanpa perlu nyebutin. Hampir-hampir. Hampir ya. Ada momen hashtag gak nyangka ya. Tapi yang gak nyangka adalah ada beberapa dan dia tuh semangat banget. Powerless. Teriakan tuh terus aja dari awal sampai akhir tuh gak ada ini. Walaupun dia over a little tapi it's okay. Over a little. Ya emang kadang-kadang menari itu adalah pelampasan emosi. Kadang-kadang. Mungkin habis patah hati dia tadi ya. Mbak Dini ya. Bagaimana Pak? Ini bisa dibilang adalah momen yang sangat unik. Sambil belanja kemudian orang-orang kumpul se-Indonesia dalam bentuk tarian dan juga busana ini di sebuah mall. Betul. Pemandangan yang luar biasa banget ya begini ya. Iya. Kombinasi belanja dengan tarian menurut Mbak Dini itu gimana? Menurutku pas banget. Iya. Jadi abis ini adik-adik, teman-teman, kakak-kakak boleh belanja. Lalu kita juga banyak teman makan disini. Jadi pastikan kelaparan abis siapai bergerak-bergerak joget sana joget sini. Iya. Ada banyak sekali restoran di Grand Indonesia yang bisa dicobain. Benar sekali. Iya kan? Dan Pak Zaid, Ibu Ayu dari Sea of Indonesia. Sebetulnya kalau melihat acara ini dengan menampilkan budaya Indonesia pandangannya seperti apa? Wah saya bangga benar ya jadi orang Indonesia karena terima kasih ya kepada GIK yang sudah melaksanakan ini. Karena enggak banyak ya satu organisasi yang mau konsen terhadap budaya. Itu yang pertama. Dan kalau saya lihat dari jumlah pesertanya, wah luar biasa. Amazing sekali. Saya bangga sekali ya. Karena kebetulan saya adalah presiden dari salah satu organisasi dunia di bawah UNESCO yang membidangi tentang kebudayaan. Jadi saya appreciate sekali tentang kegiatan ini. Oke. Yang kedua saya mau ngucapin terima kasih ya. Saya enggak nyangka juga udah 36 tahun saya berkecimpung di dunia internasional. Ternyata Indonesia Menari itu peminatnya luar biasa seperti sekarang ini. Nah buat adik-adik ya mari kita berdoa supaya Indonesia Menari ini bisa jalan terus. Jadi yang belum bisa menang hari ini, tahun depan bisa menang lagi. Nah gitu kan? Nah siapa tau kalau ada yang mau pergi ke luar negeri ngomong sama saya. Saya biasa ngirim misi-misi budaya ke luar negeri. Tinggal ketemu saya aja. Jadi saya appreciate sekali Ibu. Dan tim yang luar biasa ya dari GIK ini saya salut sekali dengan kegiatan ini. Dan insya Allah nanti kegiatan ini akan saya masukin ke dalam kalender dunia. Oke teman-teman sekali lagi dong. Oke terima kasih yang pasti. Jadi ingat ya kalau pengen menambah kemampuan dan juga khasana budaya bisa mampir ke Galer Indonesia Kaya. Pengen belajar juga koreografi dengan Mbak Mala. Pengen belanja di GI dengan Mbak Dinia. Kalau pengen jalan-jalan keluar negeri dan misi budaya dengan Pak Said dan juga Ibu Ayo. Teman-teman sekali itu para jawaban juri. Pada kesempatan kali ini di Indonesia Mena 2017. Terima kasih. Saya mendapatkan kehormatan untuk membacakan pemenangnya. Dan kali itu boleh kembali lagi turun dari panggung untuk melihat. Dan juga nanti akan mendapatkan kehormatan memberikan hadiah kepada juara favorit. Juara 3, 2, 1 untuk kategori kelompok. Dan saat ini saya akan mengumumkan 5 pemenang kategori individu. Siapa sejakah mereka? Temu tangannya mana dong siang hari ini? Thank you. Wow. Baiklah. Surat keputusan Dewan Juri Indonesia Menari 2017. Dan 5 pemenang kategori individu untuk Indonesia Menari 2017 adalah. Masih ada kan orangnya kan? Masih ya. Yang pertama, 1 dari 5 orang. Dengan nomor 15, Indah Dwi Saraswati. Silahkan. Ada yang lebar koyit. Berikutnya adalah. Bunga Arulia Gibran nomor 14. Inilah dia. Salah satu pemenang kategori individu Indonesia Menari 2017. Temu tangannya lagi untuk Bunga Arulia Gibran. Dan berikutnya. Pemenang kategori individu Indonesia Menari 2017. Dengan nomor... 09 Muhammad Tazul Arifin. Dan yang keempat. Pemenang kategori individu Indonesia Menari 2017. Jatuh kepada nomor 03 Fikral Ifatul Pahlawan. Dan inilah peserta individu kelima yang mendapatkan lima besar untuk kategori individu Indonesia Menari 2017. Nomor 02 Pinkie V Tiffany Way. PEMBICARA 1 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 Yuki, Yuki Kato Kepada Marcel, Fero dan Yuki Kato Berdapat kehormatan Memberikan hadiah masing-masing Samsung Galaxy J5 Pro Kepada pemenang individu Indonesia Menari 2017 Kita dia abadikan bersama, difoto bersama Kita lagi berikan pertanyaan meriah Untuk pemenang kategoran individu Indonesia Menari 2017 Yang inilah dia langsung dari Indonesia Indonesia Menari 2017 Tepuk tangan untuk pemenang kategori individu 2017 Indonesia Menari Selamat sekali lagi, terima kasih Yuki Fero terima kasih, Marcel terima kasih Mohon Nari lagi Oke silahkan selamat sekali lagi Boleh bertemu dengan Para rekan-rekan panitia Dan inilah Saat yang kita tunggu-tunggu juga Untuk pengumuman Kategori Kelompok Indonesia Menari 2017 Tepuk tangan dong Sekali lagi buat Indonesia Menari 2017 Dan kalian semuanya Nanti Siapa pemenangnya Untuk menerima hadiahnya Kami mohon perwakilannya satu orang Untuk langsung Naik atas panggung Jadi tidak perlu semuanya Tapi hanya perwakilannya saja Siap? Dekan gak sih? Masa? Yakin? Galak banget Dekan-dekan Ya Bu Saya akan bacakan segera Mana tadi suara burung? Mana tadi? Oh ya terima kasih Baiklah Untuk juara favorit Indonesia Menari 2017 Kategori Kelompok Mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah Juara favorit Indonesia Menari 2017 Kategori Kolompok Jatuh pada grup Kelana Matra Dan untuk memberikan hadiahnya Saya akan mohon dengan hormat Kepada perwakilan dari Grand Indonesia Ibu Dinia Widodo Untuk berkenan Sekali lagi memberikan hadiah Kepada pemenang Kategori favorit Untuk Indonesia Menari 2017 Nanti kalau mau foto-foto di ada acara Boleh loh Rampai-rampai ya Sekali lagi untuk juara favorit Indonesia Menari 2017 Kelana Matra Kelana Matra Oke Oke Saya mohon Ibu Dinia Sama peluang Kelana Matra Jangan kemana-mana Tetap sama kami di panggung Dan berikutnya Untuk meraih juara ketiga Indonesia Menari 2017 Kategori Kelompok Akan mendapatkan hadiah sebesar 15 juta rupiah Dan juara tiga Indonesia Menari 2017 Kategori Kelompok Jatuh kepada Kelompok Satwika Garcita Dan untuk memberikan hadiah Kepada juara ketiga Dari Indonesia Menari 2017 Kategori Kelompok Kami mohon Kepada Mbak Rosmala Sari Dewi Sebagai choreographer Indonesia Menari 2017 Untuk berkenaan Memberikan hadiah Juara tiga Indonesia Menari 2017 Mendapatkan hadiah Sebesar 15 juta rupiah Terima kasih telah menonton! Dan diberikan hadiah Dan diberikan hadiahnya Juara tiga Indonesia Menari 2017 Hadiah senilai 15 juta rupiah Yeay! Silahkan bergabung Dan berikutnya adalah Juara kedua Ataupun runner up Indonesia Menari 2017 Kategori Kelompok Jatuh kepada Jatuh kepada Yang masih tersisa Mana suaranya Kelompok Yeay! Juara dua Ataupun runner up Dari Indonesia Menari 2017 Jatuh kepada Kelompok Tutupi Tutupi Dan diberikan Untuk memberikan hadiah Terima kasih telah menonton! tutup ini dan di sore hari ini di Indonesia Ismol Atrium di rangkaian acara Indonesia Menar 2017 sebelum kita berlanjut ke juara satu Indonesia Menar 2017 yang akan mendapatkan hadiah senilai 25 juta rupiah sekali ini dong saya mau temukan yang meriah untuk kita semua pada sore hari ini semuanya hadir dan sudah siap sudah siap siap dan juara satu Indonesia Menar 2017 untuk kategori kelompok jatuh kepada Sagar Yusnita mendapatkan hadiah untuk memberikan hadiah pemenang inilah dia juara satu Indonesia Menar 2017 Sagar Yusnita Tepuk tangan yang meriah untuk juara satu Indonesia Menar 2017 Sagar Yusnita Sagar Yusnita saya silakan seru pemenang untuk berfoto bersama kami informasikan untuk para juara-juara dari Indonesia Menar 2017 selamat sekali lagi namun untuk keikutan berikutnya adalah baru bisa dua tahun lagi tahun depan abstain dulu ya kita berikan kesempatan buat kelompok ataupun grup grup yang lain sekaligitu tangan yang meriah untuk para pemenang dari Indonesia Menari 2017 kami ucapkan terima kasih untuk para peserta dari Indonesia Menari 2017 para juri rekan-rekan media penduduk acara dan semua pihak yang turut meramaikan acara Indonesia Menari 2017 saya Ima Wibowo mewakili IndonesiaKai.com mengucap terima kasih pada Grand Indonesia dan seluruh pihak yang terkait dalam kesuksesan acara Indonesia Menari 2017 dan kami informasikan juga bagi seluruh peserta yang masuk babak final dan juga para pemenang setelah acara dimohon untuk menuju ke kiri panggung yang akan didamping oleh tim Indonesia Menari 2017 dan tentunya berakhir sudah kemerian acara Indonesia Menari 2017 pada hari ini sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan dan selalu nikmati akhir pekerjaan Anda di Grand Indonesia bersama dengan IndonesiaKaya.com Mencintai budaya adalah wujud rasa bangga dan cinta terhadap Indonesia karena mencatukan bangsa adalah budaya saya Ima Wibowo sekali lagi undur diri cinta budaya cinta Indonesia selamat mencatukan dan cinta terhadap Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!